Kita beranjak ke informasi berikut ya Saudara, terutama soal harga beras yang melambung dalam beberapa waktu belakangan. Di Kelungkung Bali, harga semua jenis beras kompak naik Rp800 sampai Rp1.200 per kilogram. Stok beras di pasaran stabil, tapi harga beras merangkak naik. Semua harga jenis beras termasuk premium kompak naik pada kisaran Rp800 sampai Rp1.200 per kilogram. Baik di tingkat agen beras maupun pedagang grosir. Kenaikan harga beras ini membuat konsumen beralih mengonsumsi beras dengan kualitas lebih rendah. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Naiknya harga beras juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat sejak awal September. Di Cirebon, harga beras naik dalam kisaran Rp500 sampai Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi karena stok gabah berkurang, serta harga BBM naik. Naiknya harga beras ikut mengurangi omset pedagang beras. Naiknya harga beras. Terima kasih.